Intro Salam Saudara-saudariku Yang kukasihi dalam Tuhannya Yesus Sekarang kita masuk ke Episode kedua ya Kalau kemarin di episode 1 Kita belajar tentang konsep ketuhanan Seperti juga Yesus mengajarkan Konsep ketuhanan kepada Bangsa Israel Dengarlah bangsa Israel Bani Israel Bahwa Tuhan itu Esa atau Ehad Satu yang Tiada duanya Kalau dalam bahasa Arab Disebutnya Ahad Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab Itu satu rumpun semitik Satu yang tiada duanya Jangan dikutakatik Satu kesatuan Tiga dalam satu Satu dalam tiga Nggak ada begitu-begitu Kemudian konsep ketuhanan Dalam Islam Itu kemarin kita ambil dari surat Al-Ikhlas Pertama kita dapati nama Tuhan Adalah Allah Gelarnya subhanahu wa ta'ala Maha suci maha tinggi Lalu Allah adalah Tempat segala sesuatu bergantung Bukan Tuhan yang digantung oleh mahluknya ya Tapi mahluk bergantung kepada Allah Tempat segala sesuatu Segala ciptaan meminta kepada Allah Kemudian Allah tidak beranak Dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Itu konsep ketuhanan dalam Islam Jadi kita harus seperti Yesus bilang Mencari Tuhan yang benar Jangan Tuhan yang salah Tuhan yang dibuat-buat Tuhan yang abal-abal ya Nah Di dalam semua message Atau semua pesan dari para rosul Yaitu para utusan Tuhan Dari Nabi Adam Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu message-nya satu Yaitu Tauhid ya Mengesakan Allah Tiada ilah yang berhak Dan layak untuk Disembah Untuk diibadahi Kecuali Allah Jadi Seperti itu Pertama mengenal dulu Separuh pertama adalah mengenal Lalu separuh yang kedua adalah Bagaimana Cara Menyembah dan Beribadah kepada Allah Ada caranya Untuk itu kita nonton videonya dulu yuk Dari zaman Yesus ketika masih kanak-kanak Sudah Masuk Memberikan pengajaran Dan Bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani Kita nonton videonya dulu ya Nanti disambung dengan Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para sahabatnya Membangun masjid Yuk kita nonton See you soon And he shall turn the heart Of the fathers to the children And the heart of the children To their fathers Lest I come and smite the earth With a curse Son Why hast thou thus dealt with us Behold thy father and I Have sought thee sorrowing How is it that you sought me Wish you not that I must be About my father's business Nah tuh keren kan Teman-teman ya Yesus ketika masih kanak-kanak Masih belum umur 12 tahun Sudah mengajar Di sinagog Di kuil-kuilnya Umat Atau bani Yahudi Jadi Banyak didengar oleh Orang-orang Baik muda Ataupun tua Laki-laki Ataupun perempuan Yesus memberikan Yesus memberikan pengajaran Apa yang diajarkan Yaitu tentang Tauhid Ya Bahwa Allah itu Esah Yesus mengajarkan Berbuat baik Berahlak mulia Dan sebagainya Dan sebagainya ya Tapi gak sekalipun Yesus berkata Aku ini adalah Allah Sembahlah aku Enggak Maminya Yesus Tidak menyembah Yesus Ketika Yesus lahir Dan ketika Yesus Masih kanak-kanak ya Berusia Di bawah 12 tahun Nah itu Maminya Terus juga Yosef Beserta Adik-adik Dari Yesus itu Mencari ya Ternyata ketemu Di Sinagog Sedang memberikan Pengajaran Yesus kepada Orang banyak Nah disini Kita Lihat Bahwa Setelah Umur 12 Antara Umur 12 tahun Sampai 30 tahun Yesus Hilang ya Artinya Tidak ada Informasi Yang ditulis Di dalam Gospel Nanti muncul Lagi ketika Yesus Berumur 30 tahun Ya banyak Memang ya Teori ada yang bilang Pergi ke India Ada yang bilang Itu masa-masa Penting Karena Itu masa-masa Menjelang Yesus Menjadi Seorang Rabi Dan Seorang Rabi Memiliki Persyaratan Yaitu Harus Sudah Menikah Bahkan Seperti Yang pernah Dibahas Seseorang Malah Aneh Umur Antara 12 Sampai 30 Itu Tidak Menikah Nah Cuma Ini kan Masalah Dogma Keimanan Yesus Tidak Boleh Menikah Karena Kalau Menikah Gugur Keimanan Kristen Masa Tuhan Punya Istri Masa Tuhan Punya Anak Punya Cucu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Fakta Bahwa Yesus Umur 12 Sampai 30 Tidak Ada Informasi Yang Dicatat Atau Dilaporkan Dalam Gospel Yaudah Gak Apa-apa Ya Yang Mending Yesus Baik-baik Saja Sama Maminya Ketemu Lagi Sama Adik-adiknya Ketemu Juga Sama Yosef Mereka Kembali Berkumpul Dan Jalan Sama-sama Ulang Oke Kita Lanjutin Lagi Ketika Yesus Berdoa Kepada Bapaknya Di Taman Getsemani Yuk Kita Nonton Dulu Ya See you Soon My soul is exceeding sorrowful Even unto death Tarry ye here And watch with me Ketika 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nevertheless, not my will. Let thine be done. Sleepest thou? Couldst not thou watch one hour? No. 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 Terima kasih. 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 Yang saat itu masih kental nilai-nilai paganismenya Nah itu perhatikan Lalu yang ketiga mungkin juga dari bapak-bapak gereja Ada tiga hal ya Yang diajarkan Yesus yang mana Sebab kalau yang lain berarti bukan yang diajarkan Yesus dong Mengenai tradisi dan bapak-bapak gereja Memang sih bisa saja kita sematkan Oh itu diilhami oleh roh kudus ya Tetapi intinya tidak langsung seperti yang diajarkan oleh Yesus Yesus hanya memiliki waktu sedikit Tiga tahun ya Ketika beliau benar-benar mengajarkan Ajaran-ajarannya, risalah-risalahnya, syariat-syariatnya Tetapi juga terlalu sedikit tiga tahun Tentang hukum juga kurang Tentang panduan ini dan itu juga kurang Bukan tidak ada tapi kurang ya Karena waktunya sedikit antara tiga puluh tahun Sampai tiga puluh tiga tahun ketika beliau diangkat ke langit Nah sekarang kita lihat yuk Bagaimana cara orang Islam itu Melakukan ibadah penyembahan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapakah yang diikuti panutannya Apakah ada contohnya Yuk teman-teman kita nonton videonya See you soon Nah itu tadi saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhannya Yesus Itu riwayat ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah Lalu tidak jauh dari kota Madinah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabatnya Membangun masjid yang pertama kali dibangun Namanya Masjid Kuba Nanti kemudiannya dibangun Masjid Nabawi Atau Masjid Nabi Kemudian di Mekah nantinya Masjidil Haram Masjid yang dua yang besar Kemudian satu lagi Masjidil Al-Aqsa di Palestina Nah Masjid Kuba ini ketika dibangun Tadi kita lihat ya Ada Hamzah radiallahu anhu Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Muhammad mengangkat Batu tadi yang dicetak Dari tanah liat, air, dan pasir Semacam batako lah ya Kalau zaman sekarang Nah pamannya ini gak tegas Sudah biar-biar Biar kami saja yang buat duduk lah Tapi Nabi Muhammad SAW Tidak mau terus bekerja ya Bersama para sahabat-sahabatnya Membangun masjid yang pertama Disitu juga tampak yang berkulit hitam Beliau adalah Bilal Bilal radiallahu anhu Muazzinnya Nabi Muhammad SAW Yaitu orang yang melantunkan Panggilan sholat azan Makanya sampai sekarang kita menyebutnya Siapa Bilalnya Artinya siapa muazzinnya Orang yang melantunkan Panggilan sholat Saya waktu masih kecil juga gitu Eh jadi Bilal, jadi Bilal Maksudnya Siap-siap untuk melantunkan azan Beliau tadinya adalah seorang budak Kemudian dibebaskan Karena beliau yakin Memeluk Islam Hanya berteriak Ahad, ahad, ahad Artinya mengagumkan keesahan Allah Nah di dalam Islam Tidak peduli Suku Rasnya Enggak ada Pemisahan Yang ras kulit hitam Kulit putih Yang Arab Non Arab Yang Yunani Yang Romawi Yang Indonesia Asia Tidak Kalau sudah masuk Islam Kita semua bersaudara Enggak ada lagi pemisahan Ketika Islam menyebarkan agamanya Juga tidak ada antara Master dan slave Antara tuan dan budak Seperti penjajah-penjajah Ketika masuk ke Nusantara Misalnya penjajah Belanda Penjajah Portugis Penjajah Jepang Ya Mereka memperlakukan antara Tuan dengan budak Dalam Islam tidak Tidak seperti itu Jadi semuanya bersaudara Nah ketika Masjid Kuba Tadi selesai Ada perbincangan Ini gimana nih Ada yang kurang Rasa-rasanya Menurut Paman Rasulullah ya Hamzah Radia Allah Pak kita kasih bel aja Ah enggak Jangan Kok mirip-mirip Nanti sama Gerejanya Orang-orang Kristiani Kan Terus pakai Trompet aja Wah jangan Nanti sama Kayak orang-orang Yahudi Pakai drama aja Wah jangan Kayak lagi mau perang Akhirnya ada yang Menyarankan bagaimana Dengan panggilan Dari suara Seorang manusia Nah lalu ditanyakan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau menyetujui Lalu ditunjuklah Bilal Untuk Melantunkan Panggilan sholat Nah dari situ Sejarahnya Mengenai azan Panggilan sholat Panggilan sholat itu Dikenal Yang pertama adalah Bilal Sampai sekarang Siapa nih yang jadi Bilal Maksudnya siapa yang akan Melantunkan Jadi dalam Islam Jelas ya Saudara-saudariku yang Kukasihi dalam Tuhannya Yesus Nabi Muhammad Mengajarkan Doanya bagaimana Cara menyembah Allah bagaimana Peribadatannya Jelas Semuanya serba Jelas Tidak ada yang Diluar dari Pengajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Malah di dalam Islam Kalau tidak Dilakukan Atau tidak Diperintahkan oleh Nabi Muhammad Kita tidak boleh Melakukan Artinya Rujukannya Selalu Nabi Muhammad Dulu Mengajarkan Dulu mengatakan Apa Nah itu Jadi panduan Jadi tidak boleh Keluar dari Apa yang Pernah Diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak boleh Harus Apa yang Diajarkan oleh Nabi Muhammad Jadi jelas Satu kesatuan Tidak ada di masjid Joget-joget Goyang domret Joget-joget Sampai Kayak orang Kesurupan Tidak ada Dalam Islam Tidak ada Hal-hal seperti itu Semuanya Sama Ya sedikit perbedaan Misalnya Cara Ketika Duduk Tahiat Itu ada yang Jarinya lurus Ada yang bergerak Begini itu Hanya perbedaan Kecil Kemudian Takbiratul Islam Juga ada Perbedaan Sedikit Tidak masalah Bukan hal yang Inti Hal-hal yang kecil Jadi intinya Nabi Muhammad Mengajarkan Bagaimana Cara Menyembah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Peribadatannya Bagaimana Berdoanya Disitu Kerennya Ya Saya rasa Sekian dulu lah Biar gak kebanyakan Teman-teman juga Lagi sibuk kan Mau Melakukan Giat hari ini Semoga Lancar Semua urusannya Semoga Dimudahkan Semua urusannya Nanti kita Ketemu lagi ya Di seri yang Khusus ini Tutorial Menjadi Mualaf Episodenya Banyak Panjang Tapi kita Bikin santai Aja lah ya Serius Tapi santai Oke Teman-teman Begitu dulu ya Sekian Sampai ketemu lagi Semoga Tuhannya Yesus Memberi Petunjuk Dan Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax